Intro Menyandang status sebagai seorang suami, tentu ada aturan tersendiri yang dijalani Boy Hamzah sekarang ini. Kabarnya, sejak ia menjalin kasih dan menikah dengan Rina Amalia, artis tampan satu ini diberi larangan oleh Rina untuk tidak boleh melakukan adegan mesra di setiap film atau sinetron yang dibintanginya. Hal ini pun disetujui oleh Boy Hamzah, di mana ia juga melihat banyak segi positifnya dari larangan adegan mesra yang diberikan sang istri kepadanya. Sebenarnya perbedaannya adalah ketika aku sudah mulai pacaran sama dia, dia dulu kan tahu, seperti tadi aku sempat bilang pada saat preskont, dulu aku sempat ngambil film-film yang banyak love scene-nya. Dia bilang, kalau kamu mau pacaran sama saya, kamu main film, tolong jangan ada adegan love scene lagi. Tapi dibalik itu sebenarnya, dia hanya sebagai motivasi saya mengatakan hal seperti itu. Penguatlah. Dibalik pemikiran dan pribadi saya, ya juga ya. Maksudnya kita membuat film di Indonesia. Ini kan menjadikan suatu, bukan hanya sebuah hiburan saja, tapi menjadikan suatu tontonan, didikan, edukasi. Kalau kita memberikan film-film yang banyak adegan love scene-nya, adegan-adegan yang tidak bermutu menurut saya, kenapa kita harus main film yang seperti itu? Adegan mesra yang biasanya menjadi daya tarik dalam sebuah film atau sinetron dirasakan Boy Hamzah tidak terlalu berguna. Hiburan yang baik setidaknya memberikan pendidikan di dalamnya dengan mengesampingkan adegan mesra seperti yang kini banyak dijual dalam perfilman tanah air. Boy Hamzah juga memikirkan anak-anaknya nanti yang melihat sang ayah dengan adegan-adegan mesra yang menurut Boy Hamzah dan istrinya sangat tidak pantas disaksikan buah hati mereka. Anakku walaupun cowok, papa gue keren, daddy gue keren gitu. Tapi kalau cewek, apaan sih papa gue, daddy gue gitu. Lalu udah nikah, jadi pikirannya udah kesana. Lebih manteng aja pasti. Terima kasih telah menonton!